Pemuda penyandang disabilitas Tuna Daksa di Jember Jawa Timur tak kenal menyerah. Meski di usia 21 tahun, ia tetap semangat belajar membaca. Ia tak bisa membaca di usianya yang sudah dewasa lantaran tak pernah mengenyam bangku sekolah. Muhammad Rony, warga lingkungan Kerajaan Timur Kelurahan Tegal Gede, Kejamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember ini, terlahir dengan tubuh tak sempurna. Di usianya ke-21 tahun, ia juga belum bisa membaca. Kondisi itu ia alami karena tak pernah sekolah. Orang tuanya yang hidup pas-pasan tak mampu membiayai ia sekolah. Meski serba kekurangan, Rony tak pernah berkecil hati. Dengan bantuan mahasiswa dan perangkat kelurahan, ia gigih belajar membaca. Kegiatan belajar dilakukan di rumahnya. Perangkat kelurahan dan mahasiswa tetangganya mendatangi rumahnya setiap hari. Diawali dengan mengenal huruf, mengeja kata-perkata, hingga membaca kalimat, kini Rony sudah bisa membaca. Kegiatan belajar membaca hanya dilalui dalam waktu satu bulan saja. Rony kini bisa menggunakan telpon pintar untuk mencari berbagai informasi dan berkomunikasi dengan orang terdekat dan teman. Sebelumnya, bisa membaca apa enggak? Enggak bisa sekali. Kenapa enggak bisa sekali? Enggak pernah sekali. Terus ini sama Pak Lura, sama mbak-mbak ini dihajar membaca, gimana rasanya? Senang. Apa saja tadi yang dipelajari? Ya, kata-kata. Huruf itu ya. Huruf itu. Alhamdulillah kok kemudian Gayung Bersambut, ada mahasiswa yang berkenan membantu kami melanjutkan program ini secara lebih judul lagi. Mulai mengajari dari huruf, mengenalkan huruf A sampai Z, kemudian mengenalkan satu-satu kata, B, A, B, U, gitu. Kemudian sampai pada saat ini sudah tahu terkait dengan kata. Rony bermimpi mempunyai perpustakaan mini dengan koleksi berbagai macam buku. Ia ingin membaca banyak hal untuk membuka wawasannya. Terima kasih.